Kayaknya lebih baik dari awal killer dulu deh Karena kan kalo kepakai juga lebih baik Dan sakit-sakit dahulu kan Jadi kan misalkan kalo udah terlewati nih si dosen killer Alhamdulillah kan insyaallah mungkin kedepannya si penguji ini kan Pasti langsung kulus kayaknya sepertinya Mudah-mudahan Silahkan di subscribe terlebih dahulu Halo teman-teman pejuang skripsi Perkenalkan kami mahasiswa institut manajemen biata Indonesia Semester 6 menuju semester 7 Saya Nama Kurya Saya Asgina Jadi kita disini mau sharing mengenai perasaan kita Yang mau memasuki semester 7 Seperti yang semua mahasiswa pada umumnya pada tau Kalo semester 7 ini haruslah sudah memasuki menyusun skripsi Gimana perasaannya gitu? Kalo dari aku sendiri sih Rasanya pasti deg-degan Deg-degan itu pasti Karena kan skripsi itu hal yang belum pernah aku lalui gitu Tapi aku juga di satu sisi lain excited Karena sebenernya lagi kan aku lulus gitu Perjuangan beberapa tahun kuliah Akhirnya sebenernya lagi bener-bener Tapi memang sih skripsi itu harus dikerjakan Agar cepat selesai Karena kalo misalnya udah dikerjain ya Selesai Selesai Kuliahnya juga ya Kayak gitu sih Kalo kamu gimana, Mak? Kalo aku sih sama Kaya pada umumnya mahasiswa lain Deg-degan Takut Apalagi takut akan penolakan dosen-dosen Pembimbing ya Soalnya nanti pasti pada Kalo denger dari kata tingkat Kalo selesai itu ya dicoret-coret Dibimbing ulang lagi Wah mendengar juga deg-degan gitu ya Gimana aku nanti gitu Apalagi Aku tuh emang sama gitu Belum mengalami yang namanya skripsi Tapi mudah-mudah ya Insya Allah Kita bisa melewatinya Persiapannya apa aja Persiapannya Persiapan untuk menghadapi semester akhir Kalau aku sih persiapan untuk menghadapi semester akhir Yang pasti Aku harus mulai Apa ya Tahu cara bagaimana Untuk merasa semangat kita tuh Gak turun terus gitu Jadi kalo harus menemukan satu hal Yang bisa menaikkan semangat aku Karena Semangat itu menurut aku Penting banget Apalagi untuk menerjakan suatu hal yang belum pernah aku Emang bener ya Kalo kuliah dari semester akhir 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 Kita mahasiswa baru tuh Semangat 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 mengebut Tapi kalo semakin disini Loyo Iya Kalo yang dirasainnya seperti itu Tapi mudah-mudahan kalo kita ya Mudah-mudahan semangatnya tetep ada Dosen pembimbing yang kamu harapkan Dosen pembimbing Kalo dosen pembimbing ibu itu Semuanya baik-baik Hanya saja Pastikan harus satu Dan aku berharapnya itu Siapa emak? Bapak? Siapa emak? Siapa emak? Mudah-mudahan kalo aku pengennya itu dosennya yang baik Bisa mudah untuk didekat Kalo aku sendiri sih Pengennya punya dosen pembimbing yang bisa Diajak diskusi gitu Jadi Tidak hanya dari sisi pemikiran Dianya harus begini-begini Tapi Ada satu sisi yang bisa mendengarkan aku Maksudnya kayak gimana Dan nanti Mungkin Permasalahan itu bisa dipecahkan Akunya bisa Gimana ya Bisa Buka suaranya Saling juga Saling ada masukannya Dosen pembimbing Dan kita juga Bisa menerimanya bahwa Itu memang masukannya itu Sesuai gitu Sama yang Kita sesungguh Pilih mana Pilih mana dosen pembimbing galak Atau penguji yang galak Pilih satu Galak Kalau aku galak sih Gak masalah Maksudnya gak masalah Tapi galaknya dari segi apanya dulu gitu Ya maksudnya killer lah Killer Dosen pembimbing killer penguji baik Atau dosen pembimbing baik penguji killer Kayaknya lebih baik dari awal killer dulu deh Karena kan kalau aku pakai juga lebih baik bersakit-sakit dulu kan Ya Jadi kan misalkan Kalau udah terlewati nih si dosen killer Alhamdulillah kan insya Allah Mungkin kedepannya si penguji ini kan Pasti Langsung seles Kayaknya sepertinya Mudah-mudahan Kalau tidak Kalau aku Kayaknya Lebih Emang sih bener juga tadi kata Elma gitu Kita harus bersakit-sakit dulu Maksudnya istilah itu bisa dipakai Tapi Kayaknya lebih asik Gak lebih asik Maksudnya Kalau misalnya Kalau bukan Ya kan Kalau misalnya dosen pembimbingnya Gak waktu sekitanya Takut kan Kita juga waktu nyusunnya juga Agak gimana gitu Mungkin kalau misalnya Dosen pembimbingnya Baik Akan lebih enak Karena kan Kalau penguji cuma sekali Kayaknya ketemunya Habis disana gitu Jadi Lebih baik Ketemu berhari-hari Dengan orang yang baik dulu Ya Harusnya Dengan yang baik Kita juga bisa mempersiapkannya dengan baik Ketika nanti ketemu yang galak Ketika kita siap Ya Harus siap Ya itu sih Itu Gimana ya Beda ya Beda Beda ya Tapi gak apa-apa sih galak dulu Ya Tergantung galaknya apa sih Tapi kalau galaknya soal Misalkan buat ngelati diri Kita buat Ngesuksripsi Buat Ngedolong Kita buat Cepetan Beres Ya Kenapa sih Asalnya galaknya itu Memotivasi kita Dan galaknya itu Galak Kerasa Oh iya Betul Betul Kayak gitu Oh iya Aku juga Ini ma Kamu ngerasa gak sih Kalau waktu kita semester akhir Apalagi kan kita udah belajar Terus udah melewati Mata kuliah Satistika juga Pastikan Apalagi aku tuh Ngambil Penelitian Yang akan dilakukan itu Berjenis kuantitatif Otomatis Ada perhitungan Olah data Dan lain sebagainya Nah Kalau aku Awalnya aku tuh Sempet bingung Kayak gitu Olah data tuh sebenernya Kayak gimana sih Yang gak pertinya Ya Nah Terus aku Dikasih buku nih sama Skripsi bisa Yang SPSS Yang edisi terbaru ini Nah Setelah aku Dapet buku ini Aku Juga lihat-lihat Dan Aku yakin Buku ini pasti ngebantu banget sih Dari testimoni yang lainnya juga kan Bilang buku ini memang membantu Dan semoga buku ini bisa membantu Kita meredakan kuliah Itu Dan cepat Lulus Lulus meredakan Dengan adanya buku ini Pasti sih Kalian mesti wajib beli banget Lihat aja dalamnya Kalau gak lihat dalamnya itu Memang sesuai banget Sama Yang mesti Aku Olahkannya Yaitu menggunakan SPSS ini Jadi Sebenernya Membantu banget banget Membantu Mudah-mudahan Dengan buku ini juga Kalian bisa Cepet-cepet Lulus Semoga buku ini Ngebantu kita juga Ya Harusnya Harus dong Semester 7 Dan 8 Excited banget Ya ampun Terima kasih Bukunya Terima kasih Sekian 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 dari sini saja Sharing dari kita Yang Challenge semester 7 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bisa Apa ya Bisa cepat-cepat selesai sih Kita hanya Semangat Samsung Semangat Tejuang Skripsi Dadah